Intro Hashtag Ketok Palu Informasi terbaru part 19 Sarat penerbangan lanjutan BPKM 2021 Sampai 18 Oktober Shimak Sampai 18 Oktober Sampai 18 Oktober Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febriato 4 Baik disini saya akan memberikan informasi terbaru part 19 Sarat penerbangan BPKM Oktober Sampai tanggal 18 Oktober Ketok Palu diperpanjang Ini syaratnya Domestik dan Internasional Shimak baik-baik sebelum lihat jangan lupa di subscribe Bagi yang belum biar saya selalu semangat Memberikan konten yang baik dan juga positif Silahkan di share video ini Jika nantinya video ini bermanfaat Jangan lupa di like dan di komentari Dan jangan lupa selalu nyalakan Notifikasinya Agar selalu mendapatkan update info terbaru Di channel youtube saya Baik silahkan Disimak baik-baik videonya Sampai selesai Oke next PGR dan antigen harus terdaftar di litbangkes Jika PGR nya atau antigen yang tidak terdaftar Otomatis nanti Ia memutuskan layak terbang Atau enggaknya nanti pihak maskapainya Jadi saran saya Usahakan kalau anda mau tes PGR Dan tes antigen Usahakan di rumah sakit atau klinik Yang labnya sudah terdaftar di litbangkes Atau temen kes Itu penting Untuk saran pengembangan Jadi kalau yang di wilayah Jawa dan Bali Penerbahan wilayah Jawa dan Bali Itu bisa pakai antigen Asalkan vaksin 2 kali Terus kalau luar Jawa dan Bali Dengan tujuan yang Tadi itu Itu PGR ya Bu ya Mengikuti Maksudnya yang dengan tujuan ini Yang pakai antigen itu Yang pertama kan yang Yang apa wilayah Bali dan Jakarta Itu bisa pakai antigen Asalkan vaksin 2 Terus ada info lagi Yang itu Tujuannya sesuai dengan itu ya Bu Yang boleh Pokoknya yang boleh pakai antigen Sesuai sama ini Sesuai sama ini ya Kalau di luar itu Masih pakai PCR PCR gitu Terus yang untuk Anak-anak itu Bisa terbang ya Bu Tujuan kemana? Yang itu Sesuai dengan ini Ya bukan ini Ini Ada juga disitu Ini juga Coba tadi Terus untuk antigen itu Misalkan enggak terdata di lidpangkes Enggak apa ya Harus terdata di lidpangkes PCR bukan antigen Waduh Jadi antigen yang terdata di lidpangkes Tadi nanti kita ceknya pakai KTP Kalau di KTP Hasil testnya enggak ada Kita cek mana Kalau misalnya Masaknya tinggal ke daftar Kita tunggu ke siang merah Tapi bisa terbang ya? Tergantung mas kapai Mas kapainya mau nabangin apa-apa Oh gitu Baik Untuk perjalanan naik pesawat domestik Yang daerah Jawa dan Bali Wilayah Jawa dan Bali In-out hanya wilayah Jawa dan Bali Bisa pakai antigen Asalkan vaksinnya dosis kedua Bisa juga pakai PCR Minimal dosis vaksinnya Satu bisa Dua bisa Ya Itu hanya untuk penerbangan Wilayah Jawa dan Bali In-out hanya wilayah Jawa dan Bali Itu satu Terus yang kedua Anak-anak bisa terbang Asalkan ada pendamping Yang ikut terbang Dan juga Ada data dokumen yang lengkap Nanti kebijakan mas kapai Yang akan Mengizinkannya Bisa bangkannya Dua Terus yang ketiga Jika Anda tidak punya vaksin Vaksin Atau hal tertentu Minta surat keterangan Dari dokter Bahwasannya Anda Tidak bisa divaksin Karena ada penyakit Atau riwayat sakit Yang tidak boleh divaksin Itu untuk digunakan Sarat terbang Penganti vaksin Dan juga itu Untuk ibu hamil Itu ya Yang ketiga Terus yang keempat Untuk Ke Makassar In-out Makassar Itu bisa pakai Antigen Asalkan Vaksinnya Dosis kedua Bisa juga pakai PCR Minimal Dosis satu Dosis kedua Bisa Antigen bisa Asalkan Vaksin kedua Terus ke NTB In-out NTB Bisa pakai Vaksin Dosis dua Dan antigen Bisa juga pakai PCR Vaksinnya Minimal Satu Maupun Vaksin dua Kalau pakai Antigen Wajib Vaksin Dosis kedua Itu ke NTB Ya Terus Masa berlakunya PCR Dua kali Dua puluh Empat jam Terus Antigen Masa berlakunya Satu kali Dua puluh Empat jam Semua itu Harus terdaftar Di Litbangkes Kalau enggak Nanti ada Pengecekan Secara dari Pihak Mas Kapai Saran saya Jika Anda Mau rapi tes PCR Memperantigen Pastikan Tanya dulu Di awal Apakah rumah sakit Atau klinik Atau Pokismas Labnya itu Sudah terdaftar Di Litbangkes Atau Kemengkes Jika sudah Langsung tes Jika belum Cari yang terdaftar Di Litbangkes Paham ya Untuk yang tidak terdaftar Itu Kemungkinan Bisa terbang Atau enggak Bisa terbang Nanti kebijakan Mas Kapai Jadi Saran saya Cari rapi tes Yang terdaftar Di Litbangkes Atau kemenkes Terus lanjut Untuk ke Batam Surabaya Batam Batam Surabaya Bisa pakai Antigen Asalkan Vaksin Dosis kedua Jika Anda Vaksin satu Berarti BCR Oke ya Itu Lanjut Tingkasan Pesaratan Penerbangan 12 tahun Sampai Lansia Ke Bangka Belitung Pangkal Pinang Vaksin Plus Dua Disini Vaksin dua Bisa pakai Antigen Jika Vaksin satu Harus BCR Untuk Ke NTB Garis miring Lombok Vaksin Dosis dua Bisa pakai Antigen Kalau Vaksin Dosis satu Harus Wajib BCR Terus ke NTT Kupang Mau mere Labuan Bajo Vaksin Satu Bisa pakai Antigen Terus Vaksin dua Bisa pakai Antigen Bisa pakai BCR Terus Di dalam Jawa Dan Bali Kalau Pakai Antigen Wajib Vaksin Dua Kalau pakai BCR Minimal Vaksin Bisa Vaksin Dua Bisa Penumpang Di bawah 12 tahun Regulasi SE Nomor 17 Kurang dari 12 tahun Dipatasi Perjalanannya Dasar diskresi Hanya untuk Yang pulang Sesuai KTP Ortu Ikut Mutasi SK Mutasi Ortu Sakit Atau Berobat Ada Surat Tujukan Tetap Harus Punya Dokumen Kesehatan Dokumen Kesehatan Untuk Anak-anak Di bawah Umur 12 tahun Disuaikan Dengan Orang Tuanya Ini sumber Yang saya dapatkan Dari petugas KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Internasional Juanda Surabaya Lanjut Ini Untuk Kebatam Itu Sesuai Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau SE Gubernur Kepulauan Riau Bahasanya Kalau Surabaya Batam Bisa Pakai Vaksin 2 Atau Vaksin 1 PCR 3x 24 jam Kalau Vaksin 2 Bisa Pakai Antigen 2x 24 jam Oleh Karena Saat Ini Ya Sudah Diterapkan Di Bandara Internasional Juanda Surabaya Dan Pastikan Koordinasi Dulu Ke petugas Maskapai Sebelum Beli Tiket Untuk Syarat Tertentunya Datang Lebih Awal Agar Anda Tidak Terlambat Dan Siapkan Perseratannya Jika Anda Ingin Terbang Tetap Progres Kayak Etat Selalu Jaga Kesehatan Oke Itu Untuk Informasi Yang Bisa Sampaikan Mudah Mudah Amanah Dan Juga Bantu Silahkan Disubscribe Bagi yang Belum Biar Saya selalu Smart Memberikan Konten Yang Baik Dan Juga Berafaat Silahkan Share Video Ini Jika Berafaat Dan Jangan lupa Di Like Dan Di Komentari Selalu Nyalakan Notifikasinya Agar Selalu Mendapatkan Info Terbaru Di Channel Itu Saya Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk tambahan Penerbangan Internasional Koordinasi Kebiak Maskapai Jika di Cancel Berarti itu Belum dibuka Sementara ini Masih Bandara Jakarta Dan Bandara Manandu Yang Buka Kedatangan Internasional Untuk Keberangkatan Koordinasi Dulu Kebetugas Maskapai Bali Kemungkinan Akan Dibuka Tapi Masih Belum Fik Ditunggu Untuk Penerbangan Internasional Sarat Kedatangan Nanti Akan Saya Tayangkan Di Channel Saya Ini Semoga Membantu